Nah untuk spare part dan biaya servis keempat motor Vespa Matic itu kurang lebih habis sekitar Eits, don't subscribe ya, klik dulu dong tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya Let's go, jangan lupa, go 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 Halo guys, balik lagi bersama saya Restu dan selamat datang di E2 Pratama Channel Tandang panahnya sebelah kiri berarti si lubang bensinnya ada di sebelah kiri teman-teman Masalah pada Vespa Matic, benar Karena kan, ya itu tadi Oke teman-teman, kali ini saya mau melakukan service motor Vespa Matic untuk keempat kalinya Jadi setelah pembelian motor Vespa Matic di bulan September 2021 Jadi kurang lebih, udah setahun lebih lah ya Pembelian dan sekarang kita udah memasuki service motor yang keempat Nah untuk kalian yang belum nonton service motor pertama, kedua, ketiga Apa aja yang harus diganti dan berapa anggaran biayanya Kalian bisa cek link yang ada di atas ini lah ya Atau searching aja di channel ini ada pokoknya service rutin motor Vespa Matic Nah kali ini saya mau ngajak si bocil Oh ikut ya? Ya bentar Ya teman-teman Pokoknya kita lihat service keempat motor Vespa Matic ini nih Primavera ini menghabiskan budget berapa Khususnya ya Oh sudah terus ya Menghabiskan budget berapa Terus apa aja yang harus diganti Yang terpenting itu teman-teman tipsnya ya Kalau misalkan mau service motor itu Jangan lupa bawa Itu tuh apa namanya Surat-suratnya ya Jangan lupa bawa surat-suratnya Jadi surat apa buku servisnya Buku servisnya Terus kalau ada oli sisa Dari servis sebelumnya Jangan lupa dibawa juga Sudah pokoknya itu aja ya teman-teman SNK juga jangan lupa dibawa SNK buku servis sama oli sisa Kalau ada ya teman-teman Jadi Seperti apa Servis keempat motor Vespa Matic ini Oke ikuti terus Naik ke atas Motor Naik motor Tungguin ya Iya teman-teman Sekarang motor saya di kilometer 4000 ya 4067 Kalau di service ketiga kemarin Kalau nggak salah Kilometer 3800an ya Meskipun cuma baru kepake 200 kilo ya 200 kilo Tapi udah Udah selama Hampir 4 bulan ini Belum servis lagi Jadi Alangkah lebih baiknya Mending kita servis aja ya teman-teman Jadi patokannya ya 3 bulan sekali Atau Per 3000 Kilometer Sekali Oke teman-teman Nah ini aku baru 4000 kilo Tuh deh beduk deh Lampur Tadol yes sampai guys kosong kosong yang eh kayaknya kosong guys yang mana ken ya yeh nyampe guys pohon Pak Opa Serbis foto Mana motor dia Kita sudah sampai di bengkelnya Dan kelihatannya Masih kosong ya Jadi motor aku Langsung naik Langsung di Serbis Awas Awas Tingin dong Tingin selamat menikmati 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 oke teman-teman mungkin segitu dulu ya informasi mengenai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati thank you